Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Selamat jumpa kembali sahabat youtuber sekalian di Balara Channel Salam bahagia dan sejahtera Sahabat sekalian, saya akan bercerita tentang pengalaman horor saya saat dibawa berkunjung ke tempat tinggal dua orang wanita cantik dari alam lelembut yang berubah wujud jadi nenek-nenek pot, penghuni kamar apartemen Jepang nomor 215 di Karawang Sahabat sekalian, begini jalan ceritanya Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2009 Saat itu saya masih bekerja di sebuah apartemen di Karawang yang diperlentukan khusus ekspatriate Jepang Saya bekerja sebagai tenaga IT, namun keterbatasan tenaga dan tidak ada kebijakan dari pihak manajemen untuk merekrut karyawan baru Mengharuskan saya dalam kurun waktu seminggu berselang untuk masuk shift 3, dari pukul 23 sampai dengan pukul 7 WIB sebagai tim operasional malam Apartemen tempat saya bekerja dikelilingi oleh sebuah padang golf yang cukup luas dan indah, didesain khusus berdaya Jepang Dari mulai manajemen hingga fasilitas pelayanan yang ada di dalam apartemen tersebut semua didesain khusus untuk kenyamanan penghuni orang Jepang Selama saya bekerja, banyak kejadian aneh dan janggal saya alami, penuh nuansa mistis terkesan akar di tempat saya bekerja Tercatat beberapa kejadian di luar nalar sehat saya alami, diantaranya kejadian saya didatangi seorang yang mirip karyawan bagian housekeeping menjelang maghrib dan saya kenal orang itu Tapi begitu saya ajak ke tempat kerjanya di lantai 4, dia malah menghindar dan menghilang dalam satu kedipan mat di balik pintu toilet Lalu siapa yang tadi menyerupai karyawan tersebut? Karena yang bersangkutan tidak merasa ketemu saya di toilet? Kejadian aneh lain yang membuat gempar seisi apartemen, yaitu ketika seorang penghuni kamar apartemen nomor 215 berlari menuju ruang nafis tempat saya kerja sekitar pukul 1.30 menit OOIB Yang bersangkutan mengaku ketakutan diganggu mahluk tak kasat mat saat tidur, selimutnya ada yang narik dan kakinya juga ditarik hingga jatuh dari tempat tidur Orang Jepang tersebut memutuskan malam itu untuk tidur di ruang nafis, serta besoknya minta moving room ke kamar apartemen lainnya Dan kejadian terakhir yang saya alami sebelum saya resen dari perusahaan tersebut, tak kalah menyeramkan dan membuat saya yakin akan eksistensi mereka, makhluk tak kasat mat yang menghuni area komplek apartemen orang Jepang tersebut Dimana saya diajak oleh mahluk dari dimensi lain tersebut menuju lokasi mereka, para mahluk bangsa lelembut penghuni komplek apartemen Jepang tersebut, kurang lebih begini kejadiannya Waktu itu hari Kamis tanggal 16 April 2009, saya kebetulan masuk kerja shift 1, antara pukul 7 sampai dengan pukul 15 WIB Saat saya akan pulang kerja, pimpinan perusahaan, yaitu Ibu Naoko, nama aslinya saya samarkan, beliau orang Jepang dan memanggil saya ke ruangannya Beliau adalah general manager apartemen tempat saya bekerja, cukup lama juga kami berbincang seputar hal operasional apartemen dan permasalahannya Inti dari perbincangan kami, beliau meminta saya untuk lanjut kerja ke shift 2 dan shift 3, dengan alasan adanya gangguan pada jaringan internet Dan saya diminta membantu tim operasional malam, untuk menyelidiki kebenaran kejadian horor yang menimpa penghuni kamar apartemen nomor 215 Kemudian setelah selesai berbincang dengan Ibu Naoko, saya langsung masuk ke ruang server untuk memeriksa gangguan atau kemungkinan adanya kerusakan pada perangkat jaringan internet di apartemen Jepang tersebut Tak sampai 5 menit permasalahan gangguan jaringan internet tersebut sudah saya temukan, yaitu pada perangkat horor yang mati, karena putusnya aliran listrik Yang disebabkan oleh putusnya sekering pada UPS, di mana horor tersebut mendapatkan suplai listrik Selanjutnya saya bergegas menuju kamar apartemen nomor 215 yang kosong ditinggalkan penghuni-nya, yang merasa selalu digantung mahluk halus di kamar nomor 215 tersebut Sekitar pukul 16.50 menit OOIB saya memasuki kamar apartemen nomor 215 tersebut Saya merasakan suasana dingin mencekam di ruang kamar apartemen tersebut Apakah mungkin karena pengaruh suhu AC, atau memang ada hal lain di luar teknis yang menyebabkan kamar tersebut selalu berasa dingin sedikit lembab Satu persatu saya memperhatikan semua sudut yang ada dalam kamar apartemen tersebut Mulai dari tempat tidur dan kolonya, ruang sofa, kamar mandi dan toilet, hingga jermin besar di atas waspitafel, yang berada di samping kamar mandi dan toilet 45 menit sudah saya berada di dalam kamar apartemen nomor 215 Tidak menemukan hal ganjil atau kejadian aneh, selain suasana kamar yang dingin serta serasa mencekam, karena mungkin pengaruh sunyinya dalam ruangan apartemen tersebut Juga yang membuat saya heran kenapa Ibu Naoko meminta saya untuk menyelidiki kamar nomor 215 tersebut Terkait kejadian horor yang menimpa Yamasitas yang nama asli disamarkan, penghuni kamar apartemen nomor 215 Waktu sudah menunjukkan pukul 17.55 menit OOIB, kurang lebih 10 menit menjelang maghrib ketika saya duduk di sofa dekat pintu yang menghadap ke arah timur Mungkin karena pengaruh capek atau lelah, seharian bekerja belum istirahat, saya merasa ngantuk Saya merebahkan badan di sofa, dengan kepala menghadap ke timur membelakangi pintu dan kepala saya sandarkan ke ujung sofa Ketika saya baru saja mulai tidur, saya merasakan suasana jadi begitu ramai, berisik seperti di sebuah pasar atau perkampungan Terdengar banyak orang, pria dan wanita bercakap-cakap Suara ramai orang berbicara jelas terdengar, tapi sama sekali saya tidak memahami apa yang mereka bicarakan Karena saya tidak mengerti bahasa apa yang mereka pakai, terdengar asing di telinga saya Dan tanpa disadari saya sudah duduk berada di atas batu besar, tepat di bawah sebuah pohon beringin tua dan rimbun Belum hilang rasa heran saya, dari jauh tampak dua wanita cantik, berambut panjang, berkebayang merah, dan menggunakan kain hingga menutup kaki Hingga jalannya tampak seperti menggunakan pampan seluncur, dan memang tampaknya seperti meluncur jalan mereka menuju ke tempat saya Tepat saat berada di depan saya, kedua perempuan tersebut berucap salam dengan aksen Sunda yang kental, sampura sun, kata kedua perempuan berambut panjang tersebut Rampes, jawab saya, karena saya memang orang Sunda, jadi tahu kata balasannya, membalas salam kedua wanita cantik itu Saya berdiri, karena kedua wanita cantik itu mengajak bersalaman Dingin seperti es kedua tangan wanita asing yang baru saya kenal itu, dan ada keadaan di balik cantiknya mereka Terlihat wajahnya pucat seperti orang yang kena anemia Saya berusaha menutup rasa kaget saya dengan senyum dan bersikap tenang Tepat saat berada di depan saya, kedua perempuan tersebut berucap salam dengan aksen Sunda yang kental, sampura sun, kata kedua perempuan berambut panjang tersebut Rampes, jawab saya, karena saya memang orang Sunda, jadi tahu kata balasannya, membalas salam kedua wanita cantik itu Saya berdiri, karena kedua wanita cantik itu mengajak bersalaman Dingin seperti es kedua tangan wanita asing yang baru saya kenal itu, dan ada keadaan di balik cantiknya mereka Terlihat wajahnya pucat seperti orang yang kena anemia Saya berusaha menutup rasa kaget saya dengan senyum dan bersikap tenang Selama kami berbicara, selalu menggunakan bahasa Sunda halus, dan mereka mengatakan kepada saya, sedang apakah katanya, saya duduk dam di tempat yang merupakan taman tempat bermain mereka Dengan tetap bersikap tenang, saya menjawab bahwa saya sedang mencari arah jalan pulang Memang akang dari mana dengap ke mana kata kedua wanita tersebut serempak bertanya Entahlah, saya juga tidak habis pikir, kenapa saya bisa berada di taman tempat kalian bermain? Jawabku, sepertinya akang bukan warga sekitar sini ya Jawab salah satu wanita yang ada tahilalatnya di bawah bibir Ya teh, memang saya bukan orang kampung sekitar sini, tempat ini sendiri, asing bagi saya, jawab saya Kemudian wanita yang satunya lagi, yang ada sedikit kunis tipis di atas bibirnya, mendekati saya dan berkata Sudahlah akang, nanti kami antar akang menuju jalan pulang, tapi sekarang lebih baik akang beristirahat dulu di tempat kami, katanya Saya tidak ada pilihan lain, dan menerima tahu Kemudian tercium kembali aroma tubuh kedua wanita tadi, wanita tersebut Tidak butuh lama untuk sampai ke tempat, di mana kedua wanita cantik tersebut tinggal Tampak sebuah gedung bangunan megah di depan saya, gedung tersebut konstruksi dan arsitek bangunannya, sama percis dengan gedung apartemen tempat saya kerja Saya masuk ke pintu entrance tanpa membuka pintu, tapi kami bertiga masuk menembus pintu itu, layaknya pintu itu seperti sebuah asap, padahal kokoh sebagai sebuah benda padat Di dalam gedung tersebut banyak lalu lalang orang, pria dan wanita, juga anak-anak Hampir sebagian dari mereka matanya tertuju pada saya Tidak butuh lama untuk sampai ke tempat, di mana kedua wanita cantik tersebut tinggal Tampak sebuah gedung bangunan megah di depan saya, gedung tersebut konstruksi dan arsitek bangunannya, sama percis dengan gedung apartemen tempat saya kerja Saya masuk ke pintu entrance tanpa membuka pintu, tapi kami bertiga masuk menembus pintu itu, layaknya pintu itu seperti sebuah asap, padahal kokoh sebagai sebuah benda padat Di dalam gedung tersebut banyak lalu lalang orang, pria dan wanita, juga anak-anak Hampir sebagian dari mereka matanya tertuju pada saya Ternyata di dalam gedung tersebut juga keadaannya sama persis seperti di apartemen Jepang tempat saya bekerja Ada banyak ruangan seperti kamar apartemen, area lobby, restaurant, kolam renang air panas, ruang fitness, sauna dan lain-lain layaknya sebuah apartemen tempat tinggal Kedua wanita berambut panjang tersebut langsung membawa saya ke ruang makan restaurant yang ada dalam gedung tersebut Akang makan dulu ya, kata wanita cantik yang ada kunis halus di atas bibirnya, dan saya menjawab dengan menganggukan kepala Sementara wanita yang ada tahilalatnya di bawah bibirnya hanya senyum Sepertinya mereka sudah memesan menu makanan untuk kami bertiga Dua orang pramu saji segera datang membawa menu makanan yang telah mereka pesan Menu makanannya cukup banyak dan bervariasi, tetapi semua makanannya merupakan menu masakan khas Sunda Tampak di meja tersaji, nasi merah, ikan asin, goreng ikan gurame, goreng jengkol, tau goreng, tempe goreng, lelapan berikut sambal terasi, ikan gabus picung, dan banyak lagi lainnya Semua menu makanannya menggugah selera makan Saya yang memang lapar dan belum sempat makan, merasa senang dengan sajian makan yang mereka hidangkan Selesai makan kedua wanita cantik tersebut, membawa kami ke ruangannya yang mirip kamar apartemen Saya dipersilakan duduk di sofa oleh wanita yang bertai lalat di bawah bibir Sedangkan wanita yang berkumis halus tipis di atas bibirnya, membuat kopi panas untuk kami bertiga Obrolan kami dibuka dengan saling memperkenalkan diri Wanita yang bertai lalat di bawah bibir, memperkenalkan diri dengan nama Nyimas Layon Kuntia Dan wanita yang berkumis halus tipis di atas bibir, menyebutkan namanya, dengan Nyimas Arun Merampe Kemudian saya memperkenalkan diri dalam bahasa Sunda Halus Selesai makan kedua wanita cantik tersebut, membawa kami ke ruangannya yang mirip kamar apartemen Saya dipersilakan duduk di sofa oleh wanita yang bertai lalat di bawah bibir Sedangkan wanita yang berkumis halus tipis di atas bibirnya, membuat kopi panas untuk kami bertiga Obrolan kami dibuka dengan saling memperkenalkan diri Wanita yang bertai lalat di bawah bibir, memperkenalkan diri dengan nama Nyimas Layon Kuntia Dan wanita yang berkumis halus tipis di atas bibir, menyebutkan namanya, dengan Nyimas Arun Merampe Kemudian saya memperkenalkan diri dalam bahasa Sunda Halus Dalam bahasa Sunda Halus saya memperkenalkan diri, Napang Keun Nyimas, Abdul Asep di Karawang Yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah, perkenalkan saya Asep dari Karawang Kemudian mereka bercerita bahwa mereka sudah lama menempati tempat tinggalnya sejak zaman sebelum kemerdekaan Bahkan mereka katanya berumur lebih dari 100 tahun Bagaimana mungkin kedua wanita tersebut berumur lebih dari 100 tahun, sedangkan keataannya Kedua wanita tersebut masih terlihat muda dan cantik, kata saya dalam hati Kedua wanita cantik tersebut seolah curhat dan merasa sedih dengan keadaan sekarang, bahwa sejak pembangunan apartemen Jepang pada tahun 1997, telah mengusik kehidupan mereka Dan mereka menunjukkan kepada saya sebuah gambar, yang katanya area pemukiman mereka sebelum berdiri apartemen Jepang tersebut Dan ketika terjadi pembangunan apartemen Jepang, area pemukiman mereka ditimbun begitu saja, tanpa dilakukan relokasi, bahkan izin secara seremoni adat setempat pun tidak ada Saya perhatikan secara seksama, gambar yang menurut mereka sebuah area pemukiman, hanyalah area pemakaman atau kuburan Dan ternyata area pemakaman tersebut tepat berada di bawah bangunan gedung apartemen Jepang Dan tepat di ujung barat makam tersebut adalah tepat di mana kamar apartemen nomor 115 di lantai 1 dan nomor 215 di lantai 2 dari apartemen Jepang tersebut berada Saya pun menyadari bahwa kedua wanita cantik tadi memang bukan dari alam zuhir atau nyata, melainkan dari dimensi tak kasat beta Padahal harusnya sesama makhluk Allah SWT, dalam hal ini orang yang berkepentingan membangun apartemen Jepang tersebut menghormati adat dan kearifan lokal setempat Kata Nyimas Layon Kuntia, wanita yang bertai lalat di bawah bibir dan diiakan oleh saya dan Nyimas Arum Rampe, wanita yang berkunis tipis halus di atas bibirnya Kedua wanita cantik tersebut juga mengatakan bahwa setelah gedung apartemen tersebut berdiri, para pemilik kepentingan di apartemen Jepang pernah mengadakan kontak secara batin dengan kaum mereka, kaum bangsa lelembut Melalui orang pintar bernegosiasi untuk meminta mereka meninggalkan area apartemen tersebut, jelas saja kami menolak Karena keberadaan kami di area apartemen tersebut sudah sejak lama, jauh sebelum apartemen Jepang berdiri, kata kedua wanita cantik tersebut Saya jadi faham tentang seringnya kejadian horror yang menimpa para penghuni apartemen Jepang, dan saya pun mematuhinya, hal yang mana oleh manusia difahami sebagai kejadian mistis Tiba-tiba saya ingat, bahwa saya harus segera kembali ke tempat kerja, dan pamitan pulang kepada kedua wanita cantik, karena sudah lama meninggalkan jam kerja, dan saya minta diantar serta ditunjukkan arah jalan pulang Saya berdiri dan kedua wanita cantik menonton saya berjalan keluar dari ruangan mereka yang mirip kamar apartemen Bertiga kami berjalan seperti menggunakan papan seluncur, berjalan melayang menembus pintu Saya juga masih sempat menyaksikan kerumunan pria dan wanita yang matanya tertuju semua pada saya Mungkinkah mereka heran dengan pakaian yang saya kenakan, pikir saya Ya karena saya melihat mereka berpakaian kebaya dan mengenakan kain kaum wanitanya, sedangkan kaum prianya memakai baju pangsi dan celana kampret, dan saya menggunakan kemeja tangan panjang dan setelan celana panjang Tidak lama berselang sampailah kami bertiga ke tempat di mana saya pertama kali bertemu dengan kedua wanita cantik tersebut Di mana Nyimas jalan arah pulangnya kata saya bertanya Nyimas Arum Rampe menjawab, silakan duduk saja di batu besar yang ada pohon beringin tua dan rimbun, tempat akan pertama kali bertemu kami, dan saya pun duduk di atas batu tersebut Selanjutnya Nyimas Layon Kuntia meminta saya untuk memejamkan metal, dan tidak boleh meminta membuka metal sebelum dipersilahkan Saya menjawab, ya Nyimas, sambil menganggukan kepala Permios atu Nyimas abdimulik hula, kata saya pamitan sambil menyalami kedua tangan mereka yang dingin, mangga akan, jawab mereka serempak dalam bahasa Sunda Halus Saya mulai memejamkan metal sambil duduk bersilah mengadap ke arah kedua wanita cantik Dan terdengar lagi mereka berkata, ingat akan jangan membuka metal sebelum kami, persilahkan membuka metal, kata mereka Saya dah menyimak kata-kata mereka, sambil tetap memejamkan metal Saya merasakan cukup lama menunggu kedua wanita cantik tersebut, mempersilahkan untuk membuka metal Akhirnya saya penasaran membuka metal, sungguh di luar dugaan saya, terjadi hal yang benar-benar di luar nalar sehat Keadaan sekeliling menjadi gelap, hanya diterangi cahaya langit yang cerah Taman yang tadi terlihat indah berubah menjadi hutan dengan pepohonan besar dan berdaun leban Serta rimbon menutupi tempat dimana saya berada, sungguh tempat yang menerapkan Dan kedua wanita cantik yang tadi bersama saya berubah wujud menjadi dua nenek-nenek tot Dengan rambut panjang cegeng memutih, dan menggunakan kebayang merah busuk, serta kain menutup kaki mereka Kedua nenek tersebut berdiri dengan setengah membungkuk memanggang ke arah saya dengan sorot mata tajam Saya benar-benar terkejut, dan berusaha mengendalikan keadaan, dengan bersikap tenang serta mengucapkan Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim Aneh sekali, hanya dalam hitungan detik saya sudah berada kembali di dalam apartemen kamar 215 Dalam posisi masih rebah di sofa dan terjaga Saya bangun dan melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 18.35 menit Berarti tadi saya sudah meninggalkan jam kerja hampir 40 menit Padahal saya merasa sudah menghabiskan waktu beberapa jam bersama kedua wanita cantik yang berubah wujud jadi nenek-nenek Saya segera beranjak dari ruang kamar apartemen nomor 215 Menutup dan mengunci kamar, dan kemudian segera menuju musholah yang ada di area apartemen Untuk menunaikan silat maghrib Saya masih terpikir omongan kedua wanita yang tadi telah menemui saya Entah mungkin dalam mimpi yang saya alami saat tadi rebah di sofa Atau sebatas sukma saya ketika menemui kedua wanita dari alam lembut tersebut Semuanya serba mungkin Tapi alhamdulillah saya sudah mendapat jawaban atas kejadian horor yang tengah melanda seisi apartemen Dan akan saya jelaskan kepada Ibu Naoko tentang kejadian tersebut Sahabat yo youtuber sekalian Demikian kisah pengalaman saya Bertemu wanita cantik dari bangsa lelembut penghuni kamar apartemen Jepang nomor 215 Semoga banyak ahikmah yang bisa kita petik dari pengalaman saya tersebut Sampai jumpa di channel yang sama Pada tayangan berikutnya Tetap di Balara Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton